Halo semuanya, balik lagi sama gue NGAM di Captain Superstar Dream Team Jadi ya, langsung aja, Ranked Match seperti biasa Oke, orang ternyata, nice Karena tadi lalu ini sempat agak lama Di ss3 ya Jadi gue pikir takutnya bukan orang gitu Oke Ucap aja Langsung kali ya, kesini dulu deh Oke, let's see Astagfirullahaladzim RNG, satu Oke, ini dishoot man Wah, gancer Kenapa nih gak ngeset ya Tackle sih Nice Pada waktu itu, kenapa dia ngeset aja ya Maksudnya ya, ya nguras stamina aja dulu gitu loh Oke, aduh Ah, telat Itu bisa tadi gue ngeset ke Nita Tapi, telat, sorry My bad Oke, kedebak lagi ya Setelah ya Oke, basah, hadang Gak kena sih, kalau rasanya gak kena gue yang kacau nih Oke sih, rasanya kena Nice sih Bisa kita kasih langsung ke Oh, gak, gak, gak bisa Yuga aja malah Gue bawa Oke, itu salah gue sih Tadi gue niatnya Pas dapet ke Sawada ya Itu langsung gue pasin ke Hyuga Cuman ternyata Agak-agak sedikit loading Kayaknya di Sawada Jadinya dia masih jalan dulu, C Haduh Yaudah lah Oke, fine Oke, ini ke atas pastinya ya Untung ada yang Hyuga Kalau sebasanya sih Sebenarnya Alberto masih kuat Tapi Hyuganya sih yang jadi bahaya Ganti keeper kah? Gak usah dulu deh Gak usah dulu deh Santuy Oke Malah enak Gue bisa pake Nita dengan nyaman Nice ya Maksudnya Ya Ya Hyuga jadi support sekarang gitu loh Oke Anggir Awas Oke, ini bisa di white Oh, nggak di white Pas anjir Oh, bentar Ini kalau FP sih di YOLO sih Passing sih Oh, nggak Dia nggak Dia belum FF berarti Oke Oke, awas Wah, nice Pas itu Oh, ternyata masih offset Nice tuh Gue agak ragu tuh Untuk nggak nge-pressing ya Tapi untung aja Pas Oke, dari Zawa Biar stun time-nya nggak terlalu lama ya Oke Ini masalahnya adalah Musuhnya lagi bisa FP nih Jadi Ambil resiko dengan ini ya Wah, masih offset Ternyata anjir Untuk kayak tadi lagi Matchup Mitsugi sama KHS Kalau nggak FP Kalkulasinya aman Tapi kalau FP agak-agak bahaya sih Oke, ini dia pasti pake shield Kemungkinan ke Aoi Dan gue harus nyengkirin Sawada gue sih ini Nyingkir Sawada Sawada kabur Ah, masih kena Haduh Harusnya gue kaburinnya ke belakang sih Tapi ya itu Gue nggak terlalu suka Ngaburin pemain totem ya Ke belakang Karena Risiko pak Sujur aja Oke Wah, nice Pas sih Kesitu sih Nice Oke Biasa Jaga aja Ini yang paling bahaya PR sih Mau gimana pun ya Ada KHS merah Tapi ya PR tetap lebih bahaya Dibanding KHS ya Karena KHS itu Kecuali dia punya lowball Momentum 555-nya Kalau dia punya yang itu bahaya Waduh, kena Oke, ini dia pasti FP lah Nah, dia belum FP juga Kayak gue gak dari kan Oke Nah, ini goal 940 anjir Ini Zawa belum LB sih sebenernya sih Tapi kalaupun LB Paling jadi 880 Paling ya Ya, sekitaran segitulah Oh, critical goal Astaga Gue pikir Gue pikir gara-gara Tiba-tiba menang kalkulas Iya, kalau gue critical putih Gak kena apa itu pak Nice ya Mulur Waduh, dia diminta Posisi jangka enak banget Masalahnya nih tag gue yang scorer Oke Ya, passing Passing pasti gak mau sih Dia, kalau gue passing Awinya ke stun soalnya Yes Kalau Awinya ke stun kan Otomatis dia gak ada Tukang AI kan Kalsnya tambah parah gitu Aduh, kurang ke depan gue Naruhnya Naruhnya gue kurang-kurang ke depan Ya, kena AI jadinya Karena ada loading time Jadinya Awinya nutut untuk ngejar Aduh, ini bahaya sih Jaga, jaga, jaga Oke, sip Aman Awi Ya, tackle intercept aja lah ya Amankan lah ya Misa forceable Tapi ya Ya, udah lah Amankan saja dengan Izawa Kalaupun Izawa gak kena Ketowel gitu kan 100% malah Kalaupun gak kena Maksudnya Alberto pake forceable juga cukup Karena kan dia pasti ditoel Sama sih Izawa Oke Ini Tetep deh Tetep deh Soalnya KHS PBRD Bakal ngebanting banget Kalo gue pakenya ini Acap aja Oke Ini bully lah harusnya Dari tadi Masa gak kena-kena Anjir Kita kasih awi dulu Aduh, kok agak lama Duh udah ngebarusan ya Oke Gak aman Nice Oke Ini bisa kita white pass Oke Nice Ke belakang Snake Match up aja Oke sip Dribble dulu kali ya Dribble dulu deh Oke Oke Nice Soalnya Gue bisa wancur juga sebenernya Jadinya Untuk kenapa dia mungkin pilih intercept ya Soalnya ya balik lagi gue bisa wancur Oke ini gak ada recover tengahnya Jadi bisa kita kasih ke Sano dulu Dan semoga Sano nya cukup ya Nutut larinya Aduh Dikejar Please 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 Oke sip Aduh Ini ada sawada nih masalahnya nih Tapi harusnya aman sih Oke sip Nita yang ambil Dan langsung lowball pastinya Karena lowballer ya Let's go Sano nya ya lowballer ya Maksudnya Kalo Nita nya lowballer ke 70 Anjir Oke Ini menang 1% Kalaupun dia critical masih goal Nice Astaghfirullahaladzhi Ajar dua kali dong di RG Tadi ke HS ya Pas awal banget Sekarang Salinas nya Emang Emang love 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 and head relationship sih Bener-bener sama Salinas itu Oke ini Wah ini bully nih Soalnya gue dari tadi nyerang kan Dia F Oke pak Oke pak Kita aja nih Nah kan Tunggu li pasti dia Yes exactly Momentumnya Soalnya Mau Kalau dia critical Putih Gak masih Masih kena sih sebenarnya Itu apa momentum passingnya Wih gede banget cuy Oke sip Berbiasa ya Manual defense Itu salah satu taktik lah Bisa kalian coba tiru lah ya Oke ini passing Oke nice 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 Aduh ini masalahnya waktu sih Ini babak tambahan ya Coba sneak ke depan Gak dapet Gak dapet Gue nyatanya nge sneak ke sana Ternyata gak dapet Dan ini malah Bisa jadi blunder gue anjir Aduh Oke Oke dia Gak dapet Blunder juga dia Ya Well Kalau gue jadi dia Gue akan pepaksa matchup aja Coba gitu kan Aduh Yaudah Gak apa-apa Seri-seri Gak penting main udah bagus kan Oke lah Jadi ya Ini masih bisa satu video lagi lah Kita lanjutkan ke next match aja Let's go Halo semuanya sebelum kita lanjut ke next match Gue mau ngasih tau disini bahwa Unique is back Alias Unique ya tulisannya Itu adalah salah satu partner top up Yang sangat-sangat terpercaya dari dulu Mungkin kalian udah pernah denger Namanya dari salah satu youtuber yang cukup gede sekarang Walaupun dia sudah tidak main CTDT ya Yaitu Sasaki Sekarang Unique itu buka Top up lagi Dan pastinya Harganya jauh-jauh-jauh lebih murah Daripada yang ada di shop ya Jadi kalian bisa Langsung aja Cek di deskripsi Untuk kalian chat ke orangnya Misalkan mau tanya-tanya harga dan segala macem Nanti bisa langsung Chat ke orangnya saja Jadi ya Lanjut ke next match Let's go Oke udah lanjut ke next match Dan ini kalau gue menang Ini bakal jadi penentu untuk naik ke season 4 Nanti gue tunjukin juga ya Di akhir kalau menang Kalau menang Gak tau kalah kan kayak video sebelumnya Oke Let's go Uduh kan Oke nice Tapi 3 back Fine Dan backnya Kanan kiri bisa di AI Eh bisa di AI Di white pass Bisa di AI Lagi salah Jadi bud Oke kita hotlining juga ya Oke Main sedikit sabar 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 Oke Kesawada Ini bisa lah Misalah Apakah dimarking Oh tidak dimarking Ternyata Dan ini bakal enak banget Karena gue akan dribble dulu Kayaknya sih Kita dribble dulu ya Terus kita white pass Si Toram Bisa di white pass Toram Let's go Pake critical Gak usah critical Juga kelewat pak Oke nyala Let's go Yolah aja Ini double hotline nih Harusnya lewat ya Yup Aman Kalau gak double hotline Kayaknya Ya Kena RNG Astanya Baru kan mau bilang Kena doang Langsungnya jinx Kayaknya Dia dribble sih Pasti gue masih bisa Ini Atur mandif 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 ya Oke Atur mandifnya Kebelakang aja dulu Oke sip Jadi ada clear deh Aduh Cuman posisi pemain gue Agak jelek-jelek sih Jujur aja sih ini Kau kekasih Aduh Ini bahaya Aduh Ini bahaya Ini bahaya Aduh Tidak Aduh Satu doang lagi Rapsonya gak ikut Agak Ini ya Agak Telat Dapat 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 Oke 81 ya Oh basicnya 47 Berarti ya Bisa Kayaknya ini Yang gak bisa Ditangkep itu Kalau basicnya 77 setengah Nih coba ya Lihat nih Nah kan Tapi tipis banget Gila Lisi Ya 77 setengah itu Gak bakal goal Atau bahkan Gue gak tau ya Ini form apa Tapi 32 23 tuh Kalau gak salah Non japan attack ada Jadi Harusnya dia pake non japan attack sih Gak mungkin dia pake japan attack Oke Kebawah Ke atas aja Gue mau kebawah Ada awi Anjir Udahlah Gak mungkin lewat sih Tiga orang Gue mau kebawah Lihat tuh Aduh ada awi musuh Yaudah Fine Gue mau ngesneak kebawah kan Tapi Ternyata Pertama Hugh Goddug gue Masih-masih jauh banget Kedua adalah Ada awi musuh Oke Dia Skor merah banyak ya Gak banyak banget sih Tapi maksudnya Ada Napo Yang bener-bener Killer banget nih Ganti deh Terus Sisanya gak usah deh Gak apa-apa Sebenernya muler Sebenernya enak sih Tapi Staminya udah terkuras juga Kan Next sketch-nya juga Gak bakal bisa ngadang Si Santana Jadi ganti aja Aduh udah gak masuk Aduh Hugh Goddugnya ke atas Oke ini bahaya Hugh Goddugnya ke atas sih Gue lebih ke Hugh Goddugnya ke atas Well Sester-nya masih bisa Gue akalin dengan ini ya Akalin dengan si Misugi Tapi Si Hugh Goddugnya ini Yang bahaya Aduh Enak banget lagi Hugh Goddugnya Metsub sama Alberto nih Aduh Oke ini mana Ke Izao Oh RNG Oke Gue lupa Dia dapet gak ya Tadi Kalau gak salah Dapet deh RNG deh Iya gak sih Tadi dapet deh Oke kita bisa Passing ke Nita disini Nanti kita Lagi Aduh Dia dapet gak ya Tadi Gue lupa Gue lupa deh Asli Dapet gak ya Ini agak-agak Nyampur sama match sebelumnya Masalahnya Mudah Hehehe 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 Gue kritikalnya Goddug lagi Mantap Ketika aman Pak Walaupun tanpa hotline Dia kritikal Put Yel Kual kalau dia Rainbow Ya kenapa Tapi kalau dia Sama-sama Goal juga Gak bakal Kutip Nice Nice Nita Mantap Oke Aduh Musuhnya Terima kasih Bro Nice Oke Naik ke SS4 Lumayan Gajian aman ya 75DB Nice Gue tunjukin bentarnya Ya Alhamdulillah Season ini Bisa ke SS4 lagi Walaupun Dengan Tim yang seadanya juga Back sih Terutama sih Backnya masih seadanya sih Oke Ini dia Lumayan 1DB Dan Naik ke SS4 Mantap sekali Hehehe Aku nutamai Jadi ya Sampai jumpa Di video maupun Live berikutnya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax